Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Intro Dilansir dari CNN Kementerian Luar Negeri RI Menyayangkan penculikan nelayan Indonesia Oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf Di perairan Lahadatu, Sabah Kembali terjadi pada pekan lalu Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahindra Sirgan Menuturkan penyantaraan yang berulang Tampaknya terjadi Lantaran koordinasi pihak perwenangan Malaysia Soal pengamanan di perairan Sabah Dan sekitarnya tidak efektif Padahal Indonesia bersama Malaysia Dan Filipina telah menyepakati Perjanjian Trilateral Salah satunya Salah satunya Terkait patroli terkoordinasi Yakni Kerjasama untuk mengamankan Wilayah perairan di sekitar Sabah Sulu Dan Utara Sulawesi Ketiga perairan itu Memang terkenal rawan pembacakan Dan penyantaraan kapal Oleh kelompok bersenjata Betul-betul kami menyesalkan Penyantaraan ini terjadi berulang-ulang Dan kelihatannya Kondisi ini Karena koordinasi Atau keterlibatan Pihak perwenangan Di Malaysia Tidak efektif selama ini Kami berharap hal ini Dapat ditingkatkan Dalam waktu dekat Kata Mahendra Kepada wartawan Usai mengadiri rapat bersama Komisi 1 DPR Senat 20 Januari Hal itu Disampaikan Mahendra Dan menyusul penyantaraan Lima nelayan Indonesia Dan telah melahuk di perairan Tampisan Rahat Datu Sabah Malaysia Pada Kamis 16 Januari Kelima WNI itu Dilaporkan bernama Arsyad Dahlan 41 tahun Lawa 32 tahun Triswanto Haryono 27 tahun Edi Lawalowo 53 tahun Dan Syarizal Kastamiran 29 tahun Yang bekerja pada Perusahaan Perikanan Berbasis Di Sandakan Malaysia The Strait Times Dan The Star Melaporkan penculikan Bermula ketika Empat pria bersenjata Bermakaian serba hitam Menyandrah Lima dari delapan Kapal nelayan Bukar Malaysia Ketika melauti Dekat perbatasan Filipina Sekitar Pukul 20 malam Waktu setempat Empat pria bersenjata Itu dilaporkan Mendekati kapal Para nelayan Dengan menggunakan Speedboat Mereka langsung Menyandrah Lima WNI Dan melarikan diri Ke perairan Filipina Mahindra Menegaskan Pemerintah Tengah berupa yang Mengatasi penyanderaan Ini Dalam waktu Sesegera mungkin Ia menuturkan Indonesia Telah berbicara Dengan pihak Perunang Filipina Terkait penyanderaan Terbaru ini Mahindra juga Meminta Malaysia Untuk lebih menjaga Dan melindungi Anak buah Kapal Indonesia Yang bekerja Di perusahaan Ikan Mereka Terutama Yang melauti Perairan Sabah Kami sudah Bicara dengan Pihak Filipina Karena tentunya Sudah berada Di kawasannya Dengan Malaysia Kami meminta Malaysia Untuk tidak Membiarkan Kejanin ini Berulang Karena penyanderaan Terjadi di laut Malaysia Dan di atas Kapal Malaysia Kata Mahindra Penyanderaan Di manelayan Indonesia Ini berlangsung Dikari setelah WNI terakhir Yang disandra Abu Sayyaf Muhammad Farhan Berhasil Berhasil Bebas Farhan Berhasil Bebas Dengan Bantuan Militer Filipina Setelah Empat Bulan Disandra Kelompok Militan Tersebut Sekian Wabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh